Intro Resmobdit dari Skrimum Polda Metro Jaya berhasil mengamankan para pelaku yang melakukan tawuran antar pelajar dan alumni di Grogol Utara Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Tawuran antar pemuda ini mengakibatkan salah satu korban meninggal dunia Korban diketahui berinisial MRR yang dipenuhi dengan luka sobek pada bagian kaki, punggung, dan sekujur tubuh Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan alumni yang saling menantang melalui media sosial lalu mengatur waktu maka terjadilah tawuran dengan memanfaatkan media sosial Tersangka dalam tawuran berinisial GMF, RC, WAP, HM, dan RH akan dikenakan pasal berlapis tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara Geng-gengnya ini sebenarnya mereka Mereka secara modus operandinya dengan mengajak berklaim ini dengan menggunakan media sosial yang ada setelah itu melakukan pertemuan Mereka janjian ketemu di mana menyatakan mereka geng-geng apa lalu ini dari SMP yang mana mereka menantang sama yang terjadi beberapa tempat yang terjadi di Jakarta Timur di Depok yang terjadi seperti ini sekarang modus operandinya mereka-mereka semuanya janjian ketemu di tempat di satu tempat kemudian jam berapa mereka ketemu kemudian terjadilah terkelihat tawuran ini yang mengakibatkan korban ini meninggal dunia dengan luka bacokan bacokan dengan celurit di bagian punggung setelah di bawah korban sakit korban meninggal dunia dari Jakarta Ari dan Nadia Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.